lika liku kehidupan seorang istri petani halo guys assalamualaikum jadi sore ini karena pak suami pulang kerja tapi harus ke sawah lagi karena masih harus nyiram tanaman oke di persikat aja tau tau ini kita udah nyampe di sawahnya anyway petani-petani di daerahku itu udah banyak yang mulai nyebar penih padi salah satunya yaitu sampe kesendiri tapi sayangnya kalian bisa lihat sendiri kalau sungainya itu kering banget padahal udah mulai memasuki musim hujan kan harusnya udah banyak hujan tapi disini aja udah satu mingguan gak ada hujan padahal kalau sore itu mendung terus tapi gak hujan juga makanya kalau malam itu anak aku tuh suka rewel soalnya emang panas banget jadi curjol balik lagi ke video jadi ini adalah contoh penih padi yang udah disepar sama pak suami langsung aja disiram alhamdulillah minggu ini pak suami tuh udah bikin sumur jadi enak kalau mau nyiram itu tinggal ambil aja dari sumur karena deket juga tapi sayangnya tanahnya itu kering banget dan airnya itu dikit semoga segera turun hujan dan bisa membawa banyak manfaat buat para petani amin kalau di daerah kalian sendiri gimana guys apakah sudah mulai turun hujan atau masih pada panas terus coba tulis di komentar ya makasih nah beginilah kira-kira prosesnya ya biasa lah ya kayak ngiram tanaman pada umumnya ambil airnya dari terus disiram pakai kembor alat yang berwarna abu-abu itu namanya kembor ya guys kalau di tempatku sih namanya kembor gak tau kalau di daerah kalian namanya apa disini sebenarnya aku tuh pengen banget bantuin pak suami cuman disini aku tuh harus ngendung si Huma mungkin nanti kalau Huma tuh udah agak gedean jadi aku bisa bantu-bantu pak suami ke sawah di sawah sebelah utara ini kita gak lama-lama sih nyiram benih padi aja karena udah sore juga nanti tak pulangnya mempet maghrib tapi setelah ini pun kita sebenarnya masih mampir ke sawah yang sebelah selatan juga tapi cuma sebentar sih disini pun sebenarnya pak suami udah meminta aku buat tunggu dimotor aja gak usah ikut jalan ke sawah soalnya jauh juga dan kasihan juga masih harus gendung Huma yaudah aku nurut aja lah ya sama pak suami tapi disini kita itu sebenarnya gak lama kemudian lihat para ibu-ibu baru pulang dari sawah ini sebenarnya kemarin aku bikin daily vlog di tempat ini juga kalian yang belum menonton coba dilihat di videoku sebelumnya ya nah itu ibu-ibu yang aku maksud yang baru pulang dari sawah ini tuh udah jam 5.20an kalau gak salah dan mereka baru pulang dari sawah masya Allah semoga mereka diberi kesehatan terus amin terima kasih yang udah nonton daily vlog kita bye bye selamat menikmati selamat menikmati yaudah